Intro Fakta dari Rilkon itu adalah Data yang sudah masuk sampai hari sore tadi itu di 92% Dimana Pak Prabowo Sandi memenangkan Philpres tahun 2019 dengan angka 64% Salah satu tim survei tim Quickon dari Prabowo Sandi Mengatakan bahwa sampai saat ini sudah masuk data Sudah 92% dari forum C1 di seluruh Indonesia Dan dia mengatakan berdasarkan data itu Prabowo Sandi menang dengan angka 64% Maka dari itu Prabowo Subianto kembali berani berdeklarasi Kali ini bersama dengan Sandiaga Uno Berdeklarasi yang ketiga Mendeklarasikan kemenangannya Karena angka yang diperolehnya adalah 64% Deklarasi Prabowo Sandi ini juga bertujuan Agar membantah opini yang dikirim Lembaga-lembaga Quickon Yang tayang di televisi Yang mengatakan Paslon 01 yang menang Kembali ditegaskan oleh tim relawan Dia mengatakan bahwa jaga dan kawal TPS-TPS Terutama forum C1-nya di KPU mulai tingkat kecamatan Agar suara rakyat selamat Dan dia kembali menyatakan bahwa Ini adalah kemenangan umat Islam Kemenangan Prabowo dan Sandiaga Salahuddin Uno Kita punya presiden baru katanya Jangan dikembikian Maka inilah kemenangan umat Islam Kemenangan Bapak Rasulullah Adalah anugerah dari Allah SWT Terima kasih telah menonton